Untuk mengwujudkan, soalnya gue ngetut lagi, gue lagi berandai-andai ini, ngetutnya gitu, pas ngobam masih dikempot dibikin live seru kali ya, mungkin ada set boy solo yang punya venue atau cafe, dan mau ngobam itu mewujudkan, syaratnya cuma satu, gak boleh jualan tiket masuk, acaranya mesti gratis. Entah kenapa, gue melihat fenomena dimana ketika beliau konser, ada belasan anak muda di depan, yang nyanyinya tuh pol banget gitu, terus kayak ini bisa jadi tahunnya beliau, ini 2019, ada orang jajar boleh ngasih 15% itu duitnya buat mas Didi, oh boleh banget, tapi mas Didi menolak. Enggak-enggak, saya gak mau, ini kan pacarnya buat bareng-bareng. Setelah mas Didi nanya, saya ingat banget mas Didi ngomong gini, saya yang lucu, dia bilang, saya artis ibu kota, mas itu artis ibu kota ngapain nyamperin penyanyi udih seperti saya, mas ini legend. Salah satu hal yang gue salut dari mas Didi adalah, yang pertama dia tuh humble-nya luar biasa, yang kedua, dia gak tau bahwa dia tuh legend. Masa? Harapan saya ya, paling yang datang kan seratus orang itu kan. Kenyataannya? Ya kan banyak-banyak gitu, kenyataannya saat itu yang datang seribu lima ratus. Dan itu sampai suatu parkiran penuh dan sampai keluar jalan, broken heart kali ya. Karena, kita tau ya, sakit hati tidak bisa dibikin semeriah ini. Jadi tetap, jadikan lagu-lagu mas Didi sebagai time song broken heart. Terima kasih. Selamat menikmati sikit. Hari Laulah selamat menikmati Terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya!